Salam Pancasila Skor akhir Timnas Indonesia melawan Australia adalah Kacamata alias kosong-kosong Skor itu diperoleh bukan karena serunya pertandingan, tetapi karena bertahan totalnya Timnas Indonesia, bahasa kerennya parkir tronton depan gawang Jadi sepanjang 90 menit para penonton Indonesia atau para pendukung Indonesia termasuk saya menahan nafas hampir gol untung keepernya bagus jadi realistis bukan soal tidak membela Indonesia tidak nasionalis realistis dan logis tidak akan berimbang karena memang dari ranking Viva saja jauh dari pengalaman bertanding pun jauh makanya sering saya ingatkan kalau susunan Timnas Indonesia sekarang sangat mentereng dengan nilai margin atau nilai keseluruhan pemain berapa miliar atau berapa triliun nyatanya menghadapi Australia di kandang sendiri saja ya tidak berkembang permainannya tidak berkembang ya Sintayong saja kelihatan bingung mau diganti siapa ini sulit karena memang pergerakan pemain Australia ini luar biasa dengan tinggi badan yang melebihi rata-rata tinggi badan Indonesia berapa kali itu ya jadi bagaimana nanti ketika harus masih melawan Jepang ya atau main di kandang Australia main di kandang sendiri saja dikurung segitu ketatnya ya muter-muter di setengah lapangan doang mau nyerang gak bisa mau nyerang gak bisa ya prihatin gak ya prihatin aku aja tadi sampai meneteskan air mata menyaksikan Timnas Indonesia ini dikurung seperti itu padahal para pemainnya sudah katanya pemain-pemain hebat dari Eropa terutama Belanda ya Timnas Sabang Belanda kok mainnya ya jauh di bawah Persi Solo itu ya jadi tidak ada perlawanan sedikit pun ya jadi gimana lagi cara ngomong cara menjelaskan ke kalian ya bagaimana nanti skor di Australia di kandang Australia ya pasti kalian semua pengennya Timnas menang di kandang Australia ya ngimpi ya terus lawan Jepang nanti kamu pengen melihat beradu serangan ya kan beradu taktik nafas sama-sama kuat enggak ya masih jauh karena memang kualitas para pemain yang dinaturalisasi ini juga kelas C kelas 3 tidak tidak kelasnya mereka gitu ya terus kalau kalian berpikir Timnas Indonesia sekarang berkembang memangnya Timnas negara lain mandek ya Timnas Indonesia berkembang ya kan ya mereka juga berkembang ya terus gitu ya memangnya Timnas mereka mandek gitu ya terus bisa disusul Indonesia gitu ya cara pikirnya dirubah ya jadi supaya kita nasionalis tapi realistis dan logis ya kalau menyaksikan keseluruhan pertandingan tadi memang akhirnya ya saya sendiri juga tidak yakin kalau Timnas ini berhasil lolos piala dunia kalaupun lolos ya pasti jadi bulan-bulanan jadi lumbung gol tim-tim yang lolos piala dunia yang lain misalnya nanti satu grup dengan Belanda gitu satu grup dengan Spanyol gitu berapa gol ya jangan mimpi terlalu tinggi belum belum saatnya ya mungkin nanti kalau program makan gratisnya Prabowo itu sudah berjalan ya fisiknya anak-anak kuat tinggi badannya hebat-hebat tinggi-tinggi baru bisa berbicara itu pun tahun 2045 itu hubungannya ke situ ya coba coba nanti lihat saat pertandingan di kandang Australia ya di kandang kita aja mereka super power ya terus nanti coba kita lihat pertandingan melawan Jepang ya melawan China Bahrain Bahrain gitu-gitu bisa mengalahkan Australia memang gampang kita kalahkan ya sulit ya tetap aja berdoa dan berharap Timnas Indonesia lolos piala dunia tapi juga perlu berpikir bahwa kalau lolos piala dunia terus bagaimana ya karena ngejarnya terlalu jauh ngejarnya itu ya terlalu jauh sekali ya untuk bisa seimbang dengan tim dari sesama Asia macam Jepang Australia Arab Saudi Iraq ya itu aja kita masih terlalu jauh kesenjangannya jaraknya masih jauh apalagi kalau nanti lolos piala dunia satu grup dengan negara seperti Afrika ya Senegal ya terus lalu negara Eropa Perancis Spanyol Inggris Jerman nah apalagi segrup sama Uruguay Argentina Brazil terus berapa goal ya sadar tetap nasionalis tetap berharap tapi realistis dan logis merdeka tetap merdeka oke Abah Perpeci Merah menurut saya Anda ini kalau memberikan penilaian itu gak objektif ya Anda memberikan penilaian yang justru saya anggap Anda mau merendahkan timnas kita jadi Anda menganggap remeh bahwa timnas kita ini hanya akan dipercundangi oleh timnas-timnas yang lain oke Abah Peci Merah semoga Anda tidak lupa ya sebelum-sebelumnya Anda akan membuat VT dengan prediksi bahwa timnas kita akan menjadi lumbung goal nih dari Australia dari Arab Saudi dari Jepang lalu kemudian Anda juga memprediksi sebelum pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia Indonesia akan dikalahkan 4-0 oleh Arab Saudi tetapi apa yang Anda perkirakan apa yang Anda pikirkan ya hasilnya tidak sesuai dengan prediksi Anda itu berarti pemikiran Anda itu error dan ngabur kata-kata yang Anda sampaikan itu memang tidak realistis justru saat ini Anda harusnya malu malu dengan ucapan Anda dimana sebelumnya Anda memprediksi bahwa kita akan menjadi lumbung gol dari Arab Saudi nyatanya kita berhasil mengimbangi mereka bahkan berhasil mencetak satu gol ke gawang mereka lalu kemudian dengan Australia kita digempur berkali-kali tapi kita mampu menahannya dengan baik ini artinya timnas kita punya harapan untuk lolos ke piala dunia lalu kemudian tadi Anda juga sempat pesimis bahwa kalau mau ke piala dunia nanti juga percuma menurut Anda karena akan jadi bulan-bulanan dari negara-negara top Eropa Afrika Amerika Latin dan sebagainya begini Pak mental Bapak ini mohon maaf saya harus katakan bahwa mental Bapak ini mental pengecut sebelum bertanding aja udah berpikir kalah sebelum bertanding aja udah berpikir bahwa kita ini gak sanggup gak bisa Anda ini kalau berlawanan dengan musuh Anda akan ciut duluan karena apa karena pikiran negatif terlalu menguasai kepala Anda ya ya justru saat ini kita harus percaya diri kita bangga kita bersyukur kita berterima kasih karena timnas kita telah berhasil melawan tim-tim kuat meskipun belum ada kemenangan tetapi minimal mereka imbang saja itu sudah patut kita apresiasi dan kalaupun lolos ke piala dunia entah nanti mau dijadikan kecap mau dijadikan lumbung gol atau apapun itu terserah ya tetapi intinya kita menciptakan sejarah bahwa kita masuk ke piala dunia muliono 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 itulah kata-kata dari segitir fans yang meneriaki Pak Jokowi saat Pak Jokowi menyalami para pemain timnas setelah mampu menahan imbang Australia dengan skor kosong-kosong gue gak habis pikir kalian boleh tidak suka tapi mau tidak mau tidak suka sepak bola kita timas kita berjalan dengan baik seperti sekarang performanya luar biasa seperti sekarang itu ada andil dari Pak Jokowi itu sendiri ya gimana waktu itu kita mau disaksi sama FIFA atas tragedi kanjuruhan itu bisa bebas dan penunjukan Erick Thohir bukan penunjukan merestui Erick Thohir untuk menjadi ketua VSI padahal dulu dia menjabat sebagai menteri itu adalah sedikit dari beberapa andil yang beliau lakukan untuk sepak bola di negeri kita apa salahnya apresiasi apa salahnya yaudah apain yang harus manggil muliono muliono beliau yaudah ganti nama namanya Jokowi apalagi dia masih presiden kita tolong hormati kasihan beliau video ini video ini untuk Bapak Jokowi meskipun Bapak gak akan denger gak apa-apa terima kasih Pak sudah menyelamatkan sepak bola Indonesia terima kasih sudah membujuk Pak Erick Thohir agar menjadi ketum PSSI terima kasih juga untuk Pak Erick Thohir membuat PSSI perlahan ke jalan yang benar membuat PSSI menjadi terorganisir transparan dan lebih jelas terima kasih untuk Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir kerja keras sekalian luar biasa sekarang timnas Indonesia diperhitungkan oleh negara lain karena sekarang timnas Indonesia berkembang dan negara lain mungkin tidak akan percaya kalau timnas Indonesia sekarang tidak gentar melawan timnas yang kuat kemarin malam menjadi malam terakhir Pak Jokowi nonton timnas di GBK sebagai presiden selamat beristirahat Bapak sehat selalu dan terima kasih moga Pak Erick Thohir bisa membawa timnas Indonesia dan sepak menjadi lebih baik oke guys ya tanpa kita sadari ternyata momen kemarin saat pertandingan timnas kita melawan Australia itu merupakan momen terakhir Pak Jokowi menyaksikan timnas kita melawan Australia langsung di GBK saat beliau menjabat sebagai presiden ya rah sebagaimana kita ketahui di bulan Oktober nanti Pak Jokowi akan menanggalkan jabatannya sebagai presiden oleh karena itu terlepas dari apapun kekurangan kelebihan suka ataupun tidak suka kita harus berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah memberikan support memberikan dukungan kepada sepak pola kita sehingga sampai saat ini kita sudah sedikit merasakan bukan sedikit lagi guys sudah cukup merasakan kemajuan dari timnas kita dan kita harapkan guys ini menjadi awal dari kemajuan sepak bola Indonesia untuk maju ke level dunia bukan lagi level Asia Tenggara tetapi bisa maju ke level dunia dan kalau seandainya timnas kita berhasil lolos ke Piala Dunia tahun 2026 guys itu sudah merupakan sebuah pencapaian yang sangat dasyat luar biasa sekali guys kita doakan yang terbaik untuk timnas kita dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Jokowi ada yang bacot timnas apaan tuh gak ada pemain pribuminya bule semua kosong dibanggain lah timnas Inggris juga bule semua waktu Euro kemarin lu bangga banggain lu pakai ngetes timnas mana yang gak ada pribuminya lu lihat timnas USA emang ada orang Indiannya terus timnas Australia semalam emang ada orang aboriginnya berapa orang asli aborigin orang tinggal nikmatin bola aja hore-hore pakai acara so-soan nasionalis nasionalis lagian kalau misalnya lu nikah sama orang bule terus lu punya anak anak lu mau belah timnas masa gak lu kasih Indonesia menahan imbang Australia di GBK semalam wah itu kan pemain autorisasi ini mah Belanda yang main bukan Indonesia nih yang komen kayak gini nih pasti dateng dari orang-orang yang gak suka semak bola bisa maju kenapa gak dapet cuan dari pemain titik gak bisa beli beras gak bisa dipungkiri ya guys kalau semalam itu permainan Indonesia tuh wah wah khususnya nih di pertahanannya kok abis gak pernah lihat seapik gitu loh pertahanan Indonesia itu keren banget menurut gue bayangin ya kalau baiknya belum ada Bang J pengalamannya pasti beda kan terus juga keepernya nih bukan sepengalaman atau sekaliber Martin Pace pasti udah lima lalu nih Indonesia digoreng sama Australia seperti yang udah-udah ya kan lihat aja guys bagaimana si Martin Pace itu meredam serangan-serangan dasyat Australia yang mengancam gawangnya ya gue sih disini bukan yang mengalungkan Martin Pace ya J.I.D.S. atau pemain autorisasi lainnya enggak mereka juga pasti banyak kelemahan mereka juga gak bisa main sendirian guys tapi setidaknya kita punya keeper yang kelebihannya sedikit di atas keeper lokal itu harus diakuin kenapa? karena mereka tuh udah terbiasa dengan banyak pelatihan keras dan pengalaman luar biasa di luar sana bayangin Martin Pace itu pernah nempir sendangan emisi dan pengalaman itu jauh beda tapi bukan berarti juga keeper lokal kita tuh gak bisa guys bisa mereka tuh bisa bersaing asal mau bekerja keras disiplin dan punya mental baja gak cemen tapi sabar gak perlu buru-buru mereka kan bisa dulu belajar dari keeper-keeper yang mereka kira-kira tuh kok bisa hebat banget kayak gitu loh jadilah stop julitin para pemain autorisasi kenapa sih para sensial sama pemain keturunan kayaknya cuma di Indonesia yang giliran ada pemain keturunan langsung heboh eh panjul di luar negeri sana tuh banyak banget yang pemainnya itu bukan asal lokal hal itu udah rumrah lu pikir Perancis itu semuanya pemain lokal 80% isi pemain keturunan dari belakang sampai depan isi pemain autorisasi kok gak ada yang ribu-ribu tuh mereka santai-santai aja Jerman lu pikir semuanya pemain lokal eh lu pikir Mesut Ozil Boateng Podolski Kedira itu pemain asli Jerman mereka itu pemain keturunan lu pasti tau sendiri lah dari mana asal-asal mereka jangan ya deh ya jangan udahlah stop sensi sama pemain autorisasi tim Indonesia yang memang kompeten bermain untuk tim Garuda udahlah dukung mereka guys dukung mereka dukung Indonesia masuk ke dalam dunia realistis bukan materialistis ciao Buddy justru sangat bersyukur dengan adanya pemain-pemain diaspora dan juga pemain-pemain naturalisasi ini ya karena adanya mereka makanya kita bisa berhasil imbang melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia saya sangat yakin sekali kalau seandainya timnas kita diisi oleh pemain full lokal semua ya tanpa pemain-pemain dari luar sudah pasti kita akan kalah telak ya ini udah lagu lama guys ya ngeri gak sih guys ngeliatin Jepang ini ya di dua pertandingan terakhir selalu membantai gitu loh lawan Cina 7-0 semalam lawan Bahrain 5-0 di kandang Bahrain buat temen-temen yang belum follow Arab di follow dulu ya di menjadi follow jangan nonton yuk kita lanjut abangku ini kalau Indonesia lawan Jepang berapa-berapa yang ngeri sedap aku ya untungnya aja kita lawan Jepang itu masih lama masih bulan November ya jadi pemain diaspora kita yang baru si Miss Heiger itu sama si Eliano Reyners itu sudah bisa main ya abangku ya cuma walaupun mereka sudah bisa main tapi tetap ngeri-ngiri sedam gak sih ngeliatin Jepang ini ya padahal Bahrain itu ya baru menang lawan Australia di kandang Australia ini lawan Jepang di kandang dia sendiri di bantai 0-5 walaupun di pertandingan terakhirnya kita Indonesia melawan Jepang di Pial Asia di tempat yang netral kita ya bisa ngasih perlawanan ya abangku ya ya walaupun skor akhir kita kalah 1-3 tapi seengahnya kita gak dibantai dan itu kejadian 8 bulan yang lalu dimana kita masih belum seperti sekarang ini cara mainnya ya sekarang ini kan kita udah improve cuma kita kan gak ngeliat dari sisi Jepangnya Jepangnya ini juga mungkin bisa jadi improve gila Bahrain sama Jepang ini sebenernya di Pial Asia kemarin juga sempat ketemu dan Bahrain kalah 1-3 nah sekarang ketemu lagi tapi kok complang gitu kekuatannya Jepang jauh banget gitu loh improve-nya padahal kalau aku lihat secara materi pemainnya Jepang itu kayaknya sama deh pemain sekarang sama pemain di Pial Asia kemarin gimana menurut kalian soal performa Jepang ini guys kira-kira pemain mana yang harus diwaspadai yang harus dikunci sama pemain-pemain kita coba tulis di kolom komentar ya guys segitu dulu dari aku seperti biasa share dan like juga jangan nonton doang salam olahraga bosku ini kurang lebih ini kurang lebih jam 1 pagi gue sengaja tadi abis Indonesia lawan Australia menyempatkan diri gue untuk nonton Bahrain lawan raja terakhir ya karena ekspektasi gue gue takut banget kalau Bahrain bisa curi poin di pertandingan ini ternyata emang ini ya cahaya Asia ini luar biasa asli main ya dan gak cuma itu aja hampir hampir Cina dapet poin di pertandingan lawan Arab dan untungnya Saudi menang karena ini akan berpengaruh di nanti di fase-fase terakhir dari grup ini guys mau gimana pun tim kita itu bukan tim unggulan kita harus berharap banget ya tim-tim pesaing kita itu di kalahin sama tim-tim unggulan jujur ya jujur karena Saudi kita udah ketemu Australia juga udah ketemu dan dua-duanya seri gue pengen banget nonton tim nas kita lawan Jepang gue penasaran asli karena Jepang ini gila gokil banget mainnya nantilah gue bikin preview-nya ya pas kita udah mau lawan Jepang ya Btw kita bakal away dulu ke Bahrain sama Cina nanti bulan Oktober dan kita akan menjamu Jepang bulan November kita doain aja semoga main-main kita yang underperform terutama Nathan di match lawan Australia yang banyak banget kehilangan bola gampang banget kehilangan bola terus Marcelino ya semoga bisa step up bisa bangkit dan Ridho juga harus bisa menjaga performanya boy walaupun nanti ada May Silgers kalau Ridho performanya bagus terus bukan gak mungkin Ridho bakal main terus gak apa-apa guys persaingan itu harus ada biar pusing nih paling si Sintayong biar botak ya biar dia pusing siapa yang bakal dimainin duluan dan harapan terakhir gue semoga gak ada yang cederai untuk bisa ngelawan Jepang sih gue penasaran banget lawan Jepang kira-kira apakah tim kita bisa meladeni Jepang gitu atau emang levelnya masih jauh banget penasaran gue tapi tetap tim kita harus fokus ngelawan Bahrain sama Cina ya harus poin penuh supaya bisa menjaga asa untuk bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya supaya kita sebagai penonton kita bisa melihat terlalu terlambat lahir untuk melihat dinosaurus terlalu cepat lahir untuk melihat mobil bisa terbang tapi belum terlambat untuk bisa melihat tim nas kita di Piala Dunia terima kasih jangan lupa di follow untuk apa tim selanjutnya bye oke guys ya memang Jepang ini ngeri-ngeri sedap ya Bahrain kemarin yang bisa mengalahkan Australia di laga kandang guys ya laga tandang maksud saya tapi kali ini di laga kandangnya Bahrain mereka tidak mampu menahan gempuran dari Jepang dan di kalahkan oleh Jepang dengan skor yang telak 5-0 dan sebelumnya juga Jepang mengalahkan Cina dengan skor 7-0 wow benar-benar dibantai tanpa ampun guys ya dan ini waspada nih untuk pasukan kita ya untuk tim nas Indonesia kalau seandainya kalah ya skornya jangan sampai 5-0 atau 7-0 ya tipis lah 1-0 gak apa-apa dan bila perlu imbang ya sudah sangat bersyukur sekali tim nas terkuat dalam sejarah nah ini sejarahnya sejarah gue hidup ya jadi kalau ada tim nas yang lebih kuat sebelum gue hidup ya gue gak tau tapi selama gue hidup menurut gue ini tim nas sepak bola Indonesia terkuat sekarang dari keepernya dari backnya dari pemain tengahnya bahkan sampai penyerangnya memang menurut gue pemain lokalnya banyak harus belajar ya dari pemain-pemain naturalisasi bukan karena jelek tapi menurut gue karena jam terbang dan lingkungan karena mereka udah terbiasa main di lingkungan yang bagus dan kan kalau pemain lokal kan kebanyakan masih di liga-liga lokal yang kalau ngomongin dunia gimana menurut kalian bahas di komen ya oke guys ya melihat permainan tim nas sekarang kita semua masyarakat Indonesia jelas bangga ya apalagi melawan tim-tim besar kita sudah memberikan perlawanan dengan sangat baik dengan sangat bagus dan mudah-mudahan di laga-laga kedepannya ya kita ya bisa mendapatkan hasil yang positif guys ya jangan lupa guys untuk bulan Oktober nanti kita akan menyaksikan tim nas kita melawan Bahrain dan juga Cina dan semoga bisa mendapatkan kemenangan besar untuk kedua negara tersebut guys ya untuk kedua tim nasional tersebut dan dengan begitu ya aroma-aroma piala dunia itu ya sudah semakin dekat lagi guys ya dan doakan tim nas kita lolos ke piala dunia 2026 sampai jumpa lagi